Intro Pemirsa kontingen Indonesia menambah 12 keping emas dari arenasi Games 2019 panjang Jumat kemarin. Lalu bagaimana peluang pasukan merah putih untuk menambah pundi-pundi medali termasuk dari cabang sepak bola? Segmen khusus Games 2019 lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Kaputra. Rian Kaputra bagaimana? Ada kabar terbaru apa dari arenasi Games? Iya Syafinas ini menjelang berakhirasi Games nampaknya mesin tempur Indonesia semakin panas. Buktinya medali emas semakin banyak yang didapat hingga saat ini menempati posisi kedua. Dan yang tidak kalah panas pemirsa adalah bagaimana peluang timnas nanti akan timnas sepak bola khususnya untuk menjalani laga semifinal. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Myanmar U23 dalam laga semifinal cabang sepak bola SEA Games 2019. Pasukan Garuda Muda akan tampil dengan memori Manila 1991 saat terakhir kali membawa pulang emas sepak bola SEA Games Manila. Laga Akbar Indonesia versus Myanmar ini akan disiarkan langsung RCTI sore nanti mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tim nasional sepak bola Indonesia U23 akan menghadapi Myanmar U23 dalam semifinal SEA Games 2019 di Rizal Memorial Stadium Manila, Filipina, Sabtu sore. Skuad Garuda Muda melenggang keempat besar dengan status runner-up group B, sementara Myanmar memuncaki kelas main group A. Pasukan pelatih Indra Safri ini berlaga dengan memori Manila 1991 saat untuk kali terakhir pasukan merah putih membawa pulang emas dari cabang sepak bola. Prestasi Manila 1991 inilah yang melecut spirit Andi Setio dan kawan-kawan untuk meraih hasil terbaik di Manila 2019. Awu, kaum man dan kawan-kawan tentu bukan lawan muda, namun menghadapi The White Angels Indonesia punya statistik lebih baik. Lima pertemuan terakhir, Indonesia menorehkan hasil dua kali menang, dua kali imbang, dan sekali kalah. Termasuk menang 3-1 atas Myanmar di SEA Games 2017. Untuk formasi pemain Indra Safri diperkerakan tetap memainkan skema 4-3-3 dengan bertumpuk pada Trisula, Egy Maulana, Osvaldo Hai, dan Sadil Ramdhani. Sementara pelatih Myanmar, Pelijar Popov, diprediksi kembali menduatkan Tetio Fai dan Aung Kauman dalam skema taktikal 4-4-2. Myanmar memang punya waktu istirahat lebih lama ketimbang Indonesia. Namun pelatih Indra Safri menegaskan pasukannya dalam kondisi siap tempur dan sangat termotivasi untuk kembali merebut emas cabang sepak bola yang lepas selama 28 tahun. Tim Liputan AI News melaporkan.